Intro Shalom, selamat hari minggu Shalom, happy Sunday Puji Tuhan kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan Untuk memuji, menyembah, dan beribadah kepadanya di hari minggu ini Praise God, we still have time to worship, to praise Him, and to hear message from Him Sebelum kita memulai, kita bersatu dalam doa Before we start, let us pray Dear Father, we come to you in the name of our Lord Jesus Christ Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus We thank you Lord for this wonderful day Kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini We thank you Father for all the good things that you have given us in our life Kami juga mengucap syukur atas segala kebaikan yang telah engkau lakukan dalam kehidupan kami We thank you for the life that you have given us Lord Kami mengucap syukur atas kehidupan yang kau berikan ini Father, today we come to you in one heart Bapak hari ini kami datang menghadap hadiratmu dengan satu hati Untuk beribadah kepadamu Bapak, let your presence be there throughout the service Biarlah hadiratmu ada di tengah kami We ask for the presence of your Holy Spirit Kami undang roh kudus untuk ambil alih From the beginning to the end of the service Lord Dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini Let the ears be open to listen to your words Biarlah teringah kami terbuka untuk mendengarkan firmanmu And the heart be open to take in your knowledge Dan hati kami terbuka untuk pengetahuan yang daripadamu Give everyone the blessings that you have promised Who attend the service Berikanlah Tuhan berkat yang telah kau janjikan kepada umatmu Yang beribadah pada saat ini We ask for your gracious presence and blessings Lord Kami mohon hadirat dan berkatmu ya Tuhan Let your presence be there with you throughout Biar hadiratmu memenuhi kami In the name of Jesus Christ we ask Amin, amin Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Biar hadiratmu memenuhi kami Seg brepung cawirin kami Apai adiratmu memenuhi kami Apai adiratmu memenuhi kami Orang我们 ya Tuhan Biar adiratmu memenuhi kami Yang berbatas Ag Out gaman noma Gar anggaman Agar anggaman Mostang delambung Satsang delambung Angi Semua, bagi anda sejati dalam kembali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tuhan mulai berbicara kepada Joshua! Dan dia mengatakan apa? Hambaku Musa sekarang sudah meninggal! Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama! Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang sama! Aku pergi ke Bapakku! Dan karena aku pergi ke Bapakku! Dan karena aku pergi ke Bapakku! Kau akan melakukan apa yang aku lakukan! Dan bahkan lebih dari itu! Haleluya! Bahkan Joshua melakukan hal yang sama! Bahkan Joshua melakukan hal yang sama! Musa membelah laut! Tapi Joshua menghentikan sun dan dunia! Yosua malahan menghentikan matahari dan bulan! Satu hari ya! Kita lihat arah yang Tuhan memberikan di sini! Kita akan melihat petunjuk apa yang Tuhan berikan di sini! Di sini Tuhan mengatakan Dikatakan, sebab itu bersiaplah sekarang! Kalau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bangkitlah sekarang! Jadi pertama kita harus bangkit! Kita harus bangkit dari setiap masalah yang kita hadapi! Dari hal-hal yang menekan kita! Kita harus bangkit dulu! Baru kita bisa melanjutkan! Ada lockdown! Ada lockdown! Mungkin ada corona juga di sana! Tapi! Kita harus bangkit! Itulah yang terjadi hari ini! Dulu! Gereja di pojokan desa-desa! Nggak ada yang tahu! Tapi sekarang! Mereka juga punya channel Youtube! Dan semua orang tahu! Sehingga semua orang bisa mendengarkannya! Sehingga semua orang bisa mendengarkannya! Ini sudah saya beritahu 5 tahun sebelumnya! Ketika kita pernah melakukan seminar pastas. Sudah dari 5 tahun yang lalu saya sudah memberitahu Dalam seminar para hamba Tuhan tentang pentingnya hal ini bagi gereja pedesaan! Haleluya! Jadi di sini kita lihat hal yang sama! Pertama bersiaplah! Bangkitlah! Jangan melihat situasi kita! Dan Tuhan mengatakan apa? Pergilah ke Jordan! Pergilah ke situasi ini! Seberangilah sungai Jordan! Seberangilah masalah yang ada di depan kita! Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka! Kepada orang Israel itu! Haleluya! Jadi Anda lihat! Tuhan berbicara secara khusus! Untuk bangkit! Setelah Musa meninggal! Mereka berbicara untuk dia! Ada masa dukacita tentunya! Dan kemudian mereka duduk dan berbicara. Mungkin apa yang harus lakukan? Musa sudah mati! Mungkin mereka agak bingung ya! Aduh, pemimpinnya Musa sudah meninggal nih gimana? Jangan khawatir! Jangan khawatir! Tuhan ada bersertamu! Tuhan ada bersertamu! Oke, apa yang dia beritahu sekarang? Berikutnya dikatakan apa? Ayat 3 Ayat 3 I have given you every place wherever you step! Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapakakimu kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya! Haleluya! Jadi Tuhan sangat jelas mengatakan Setiap tempat yang kau pijak Aku akan berikan kepadamu. Jadi mereka harus menginjak ke semua tempat. Itu adalah rahasia besar. Kita perlu tahu hal itu. Haleluya! Jadi Tuhan sedang bicara suatu teritori dan orang Israel harus mendudukinya. Ayat 4 demikian Tuhan bicara tentang teritori. Jadi kita lihat Tuhan itu berbicaranya selangkah demi selangkah. Satu persatu. Pertama Tuhan beritahu Dia beri mental. Hey, ayo! Musa sudah mati. Sekarang kamu adalah suksesor. Oh Musa sudah meninggal. Ayo kamu bersiap-siap. Kamu yang akan melanjutkan. Yang keduanya dikatakan Engkau harus menyebrangi sungai Yordan dan duduki. Yang ketiga dikatakan Ada kuasa di kakimu. Ada kuasa di kakimu. Makanya disuruh dibilang injak gitu. Pijak. Haleluya! Tuhan beritahu hal yang sama kepada Abraham. Hal yang sama juga Tuhan katakan kepada Abraham. Kau berjalan. Di mana kau berjalan, aku akan memberikan. Ya. Engkau berjalanlah ke mana engkau berjalan. Yang dilangkahkan oleh kakimu akan aku berikan. Mungkin Abraham akan berjalan sampai ke Indonesia. Atau ke India. Atau ke negara lain. Tuhan akan memberikan. Sehingga Tuhan juga membatasi perbatasan. Nah sekarang Tuhan bicara mengenai perbatasan. Kita perlu mengerti. Kalau Tuhan membuatmu sebagai kepala dan pemimpin. Kalau kau menantikan Tuhan. Tuhan akan memberi sesuatu yang khusus. Tuhan memberikan spesifikasi. Oh Tuhan akan memberikan spesifikasi. Di sini. Tuhan memberi batasan-batasan. Mari kita baca ayat 4. Kita akan baca di ayat 4. Dari padang gurun dan gunung libanon yang sebelah sana itu. Sampai ke sungai besar. Yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het. Sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Haleluya. Haleluya. Jadi Tuhan memberi batasan yang secara khusus. Kita perlu mengerti. Tuhan memberi perbatasan. Tuhan Yesus pun beroperasi atau bekerja di bawah satu batasan tertentu. Matius 10 ayat 1 kalau kita baca. Dia memberi para murid. Otoritas atas. Setan. Untuk menyembuhkan dan melepaskan orang-orang sakit. Tapi dikatakan. Jangan pergi ke Samaria. Atau ke tempat orang Samaria atau ke bangsa-bangsa yang lain. Jadi dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan batas dirimu di Israel aja. Itu kepada murid-muridnya waktu itu. Kenapa Israel? Karena Tuhan Yesus sendiri pada awalnya datang sebagai raja orang Yahudi. orang Israel. Jadi kalau kita ingat. Ada seorang wanita yang datang. Dan minta supaya anaknya disembuhkan. Ini seorang wanita Samaria. Tapi Tuhan Yesus tidak mau menyembuhkan. Dan apa yang dikatakan. Dia diam aja. Dia tidak mengatakan sesuatu. Tapi ibu ini mengatakan. Bahkan anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Karena kata-kata itulah Tuhan Yesus menyembuhkan anak wanita Samaria ini. Jadi kita perlu mengerti. Tuhan memberi teritori. Gereja-gereja mempunyai teritori. Dan ada orang-orang. Yang mempunyai teritori yang lebih besar. Misalnya evangelis. Atau para nabi. Ada nabi untuk pribadi. Ada nabi untuk bangsa-bangsa. Dan bahkan ada aposil. Nasional aposil dan global. Ada rasul nasional dan rasul untuk global. Jadi di sini kita lihat. Tuhan memberi batasan. Haleluya. Oke. Ayat 5. Ayat 5. Tuhan katakan. Tidak ada orang-orang yang bisa berdiri denganmu selama hari hidupmu. Seperti saya di Moses. Saya juga akan berdiri denganmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Haleluya. Di sini dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang bisa berdiri di hadapanmu. Dikatakan seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Ada dua hal di sini. Joshua. Mungkin khawatir. Karena bahkan terhadap Musa saja orang bangkit melawan Musa. Tapi Tuhan memberitahu apa? Tidak ada orang yang bisa bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Amin. Dan hal lain Tuhan memberitahu di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Itu juga yang Tuhan Yesus katakan. Aku tidak akan meninggalkanmu dan tidak akan meninggalkanmu. Haleluya. Dan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Haleluya. Haleluya. Setiap masalah bisa saja datang. Tapi jangan khawatir. Karena Tuhan Yesus ada berserta kita. Kalau Tuhan Yesus berserta kita. Tentunya seluruh kekuatan kerajaan surga ada bersertamu. Haleluya. Kita lihat ayat berikutnya. Yang berikutnya Tuhan katakan. Apa yang harus engkau lakukan. Di sini kita lihat. Bagian pertama. Tuhan mengatakan tentang yang lalu yaitu tentang Musa. Dan kemudian Tuhan mengatakan apa yang harus dia lakukan. Apa yang Tuhan akan memberikan. Kemudian dikatakan apa yang harus dia lakukan. Dan apa yang akan Tuhan berikan. Sekarang Tuhan mengatakan. Apa yang harus dilakukan Joshua. Jadi kita lihat apa yang Joshua harus dilakukan. Ini penting sekarang tentang apa yang harus kita lakukan. Ayat 6 dan seterusnya. Tuhan mengatakan menjadi kuatlah. Haleluya. Alkitab mengatakan. Engkau akan menerima kekuatan di atas kekuatan. Dan akan bertemu di Sion. Jadi kita perlu memperoleh kekuatan. Bagaimana caranya menantikan Tuhan. Kita bisa lihat tentang Joshua. Tentang Joshua. Tentang Joshua. Tentang Joshua. Tentang Joshua. Tentang Joshua. Musa saat berbicara dengan Tuhan. Begitu selesai. Musa pergi. Tapi Joshua tetap di tempat. Dalam ayat 6. Dalam ayat 6. Poin berikutnya dikatakan. Beranilah. 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 Mungkin kau punya kekuatan. Tapi kalau kau tidak kekuatan. Jika kau tidak berani. Jika kau tidak berani. Jika kau tidak berani. Tidak begitu banyak gunanya itu kekuatan. Dan kemudian. Yang ketiga dikatakan. Bagaimana cara melakukan semua kekuatan yang Tuhan. Yang berikutnya dikatakan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Banyak kali masalahnya apa? Kita tahu hukum. Kita tahu hukum. Tapi tidak mau mengikuti. Kita bergerak ke kiri dan ke kanan. Jadi Tuhan berkata kepada Joshua. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dan itulah rahasianya. Belajari hukum. Dan kita mengatakan apa? Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka kau akan sukses dimanapun kau pergi. Jadi kalau kita inginkan sukses dalam kehidupan kita. Apa khasianya? Bukan hanya doa dan doa dan doa. Tapi selain doa harus ikuti juga hukum Tuhan. Pelajari dulu sebelum ikuti. Setelah udah pelajari, ngerti, ikuti. Dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Ayat 8, Tuhan mengatakan. The book of law shall not depart out of your mouth. But you shall meditate on it day and night. Janganlah kau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Haleluya. Haleluya. This is the same thing you see in Psalm 1 and verse 2. Ini sama yang diucapkan Daud dalam Masmur 1 ayat 2. Dikatakan apa? Those who meditate day and night shall be blessed. Diberkatilah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Jadi disini dikatakan apa? Meditate on day and night. Renungkan firman Tuhan, hukum Tuhan siang dan malam. Then you shall make your way prosperous. Maka kau akan membuat jalanmu berhasil. And then you shall have good success. Dan kau akan memiliki sukses yang baik. So you want the good success? You want to prosper? Meditate on the Bible day and night. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. This is what even to a leader like Joshua who has to now handle around 2 million people. God is telling this. Ya Tuhan mengatakan ini kepada Joshua yang menangani orang Israel saat itu sekitar 2 juta orang. So verse 9. Ayat 9. Now God tells. Tuhan mengatakan. It's not me the almighty God, the God of all earth who is talking. Haven't I spoken. God is telling. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun kau pergi. So here God tells what? Jadi disini Tuhan mengatakan apa? Have not I told you? Bukankah aku yang telah mengatakannya kepadamu. The third time is telling be strong. Ketiga kalinya ia mengatakan kuatlah. And he tells again courageous. Dan beranilah. And then what else he tells? And kemudian apa lagi yang dia tell? Don't be afraid. Jangan takut. The problem you know when you are a leader. Masalahnya saat engkau seorang pemimpin. Dan harus menduduki sesuatu. Especially in the war. Terutama dalam perang. What happened? There's a fear. Ada rasa takut. But God tells don't fear. And he tells don't be dismayed. And he tells don't be dismayed. For God shall be with you wherever you go. Karena Tuhan akan besertamu kemana pun kau pergi. Haleluya. Hal yang sama Tuhan mengatakannya kepadamu sekarang. Jangan takut. Jangan kecut hati, tawa hati. Tetapi menjadi kuat dan berani lah. Haleluya. So this is what God spoke to Joshua. Jadi inilah apa yang Tuhan bicarakan kepada Joshua. Amin. Amin. So what did God tell to Joshua? Apa yang Tuhan katakan kepada Joshua? Be strong. Menjadi kuat dan berani lah. Tiga kali sampai Tuhan katakan. Dan kemudian dikatakan jangan takut. Jangan kecut hati atau tawar hati. Dan jangan kuatir gak ada yang bisa melawanmu. Dan pelajari firman Tuhan. Dan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Haleluya. Haleluya. Nah ayat 10. Apa yang terjadi. Apa yang Tuhan katakan. Sekarang dia bicara kepada pemimpin. Sekarang dia bicara kepada para pemimpin. Anda faham. Sekarang Tuhan bicara kepada Joshua. Kita harus mengerti pertama Tuhan bicara kepada Joshua. Dan sekarang Tuhan mempersiapkan mentalnya Joshua. Dan dia beritahu spiritualnya kamu harus siap. Dan dikatakan secara rohani engkau harus kuat. Dan dengan kekmatan. Bukan kekmatan dunia. Kekmatan dunia. Kekmatan dunia. Yang terjadi. You have to know. Dan oleh hikmat. Bukan hikmat dunia, tapi hikmat ilahi. Kita harus tahu. Haleluya. Haleluya. And then he tells what? You prepare. And now Joshua prepares the people. So he calls the leader. He does. And what is he telling to the leaders? Dan apa yang dikatakan kepada para orang-orang. Demikian, sediakanlah bekalmu sebab dalam tiga hari kamu akan menyeberangi sungai Jordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan alamu kepadamu untuk diduduki. Di sini kita lihat Joshua memanggil para pemimpin dan berbicara kepada mereka apapun yang Tuhan katakan. Dan sekarang, secara fisik, kamu pergi ke semua orang tua dan beritahu kongregasi. Setiap pemimpin harus pergi ke rakyatnya atau ke orang-orangnya dia dan katakan. Mengatakan apa? Lebih spesifik, Joshua mengatakan. Dalam tiga hari, kita akan menyeberangi sungai Jordan. Jadi, harus persiapkan diri. Di hari yang ketiga, kita akan melewati masalah, untuk masuk ke tanah perjanjian. Masuk ke dalam kebebasanmu. Haleluya. Haleluya. Itu yang sama untuk Indonesia. Di hari yang setiap, Anda juga akan memiliki hari kemerdekaan. Ya, itu sama dengan Indonesia yang dalam tiga hari ini akan masuk ke dalam hari kemerdekaan. Jadi, bersiap-siaplah. Haleluya. Kita harus memahami. Setiap ulang tahun. Setiap tahun yang baru. Setiap tahun yang baru. Setiap tanggal satu dari setiap bulan. Setiap anak sulung. Ini semua hari istimewa. Dan setiap hari kemerdekaan adalah istimewa bagi negeri itu. Jadi, memperolehlah kemerdekaan, memperolehlah kemerdekaan. Dan dudukilah yang harus engkau dudukin. Bebas dari adiksi. Bebas dari sakit penyakit. Bebas dari hukum-hukum. Bebas dari apapun yang mengikatmu. Haleluya. Karena Alkitab mengatakan apa? Di mana ada roh Tuhan. Di situ ada kebebasan. Haleluya. Jadi, panggillah roh Kudus. Berserulah kepadamu. Dan persiapkan dirimu seperti ini. Oke, mari kita lihat sekarang. Ayat 12. Anda harus memahami. Kita perlu mengatakan. Sudah diberi tanah di sisi yang satu lagi dari Sungai Yordan. Nah, sekarang Joshua mengatakan. Suatu strategi. Dan tentang kasih kepada sesama saudara umat Israel. Apa yang dikatakannya? Ayat 12, ia katakan tentang orang Ruben. Dan ayat 14. Tinggalkan dulu istri dan milikmu di sisi yang sebelah sini, Sungai Yordan. Dan orang-orang yang harus pergi berperang. Jadi, harus ikut menyeberang untuk menolong sepuluh suku yang belum mendapat tanahnya. Haleluya. Haleluya. Jadi, ada strategi. Tuhan memberi strategi. Nanti kita bisa lihat strategi apa yang Tuhan berikan kepada Joshua. Tapi kita lihat di sini. Kasihi sesamamu. Itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu. Lebih lagi, kasihi musuhmu. Haleluya. Jadi, kasihilah sesamamu. Mungkin sekarang, orang menderita oleh Corona. Bahkan bangsa-bangsa menderita karena Corona. Mulailah berdiri menjadi pendoa safaat. Haleluya. Berdoa bagi jiwa-jiwa dan bangsa-bangsa. Itu sebabnya Joshua katakan kepada orang-orang Ruben. Dan pergi ke sebelah-sebut dan berkongsi. Untuk bersama-sama menyeberangi Sungai Yordan dan ikut berperang untuk memperoleh tanah pusaka bagi sepuluh suku yang belum memiliki. Haleluya. Haleluya. Bagaimana otoritas dan pewahyuan transen dari Bapak. Tuhan beriturunkan Tuhan kepada Joshua. Joshua beriturunkan pemimpin. Joshua menurunkannya kepada para pemimpin. Ayat 17. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan alamu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. Apapun yang kau katakan, kami akan lakukan. Seperti halnya kami mengikuti Musa, kami juga akan mengikutimu. Tapi satu langkah mereka melangkah lebih lagi. Yang tidak mereka akan melakukan pada Musa. Ayat 18. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Haleluya. Haleluya. Ini bukan Tuhan yang katakan. Ini bukan Tuhan yang katakan. Ini justru mati Israel yang mengatakan. Ini orang-orang yang juga memberontak melawan Musa. Mungkin ayah-ayah mereka dulunya juga melawan Musa. Tapi disini apa yang mereka katakan. Ini bukan Tuhan yang katakan. Bukan Tuhan yang mengatakan. Ini bukan Joshua yang dituntut oleh Joshua. Ini bukan pemimpin yang dituntut oleh Joshua. Bukan diperintahkan oleh para pemimpin. Tapi itu orang-orang itu sendiri. Mereka mengatakan. Kalau tidak ada yang mendengarkan Joshua. Kita akan membunuhnya. Haleluya. Kalau Tuhan memilih Anda. Tidak ada yang bisa bertahan melawan-Mu. Sekarang pertanyaannya. Apakah engkau sungguh-sungguh penerus Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan. Aku pergi kepada Bapakku. Dan mereka yang percaya kepadaku. Akan melakukan apa yang aku lakukan. Dan lebih dari yang aku lakukan. Haleluya. Haleluya. Dan itulah. Tuhan Yesus memberi otoritas. Hari ini. Otoritas yang sama. Hal yang sama. Tuhan Yesus mengatakannya kepadamu. Joshua. Jangan khawatir. Tidak ada yang dapat bertahan melawan-Mu. Tidak ada yang dapat bertahan. Mungkin kau pikir di bisnismu. Ada kompetitor. Ada orang-orang yang iri dan sebagainya. Dalam keluarga-Mu. Malah dalam saudara-saudaramu. Ada yang iri terhadapmu. Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa bertahan melawan-Mu. Saya tahu ada hamba-hamba Tuhan. Yang melawan bicara terhadap hamba-hamba Tuhan tertentu. Dan bahkan orang biasa. Bahkan lima orang dari mereka telah meninggal. Karena apa? Kalau ada panggilan Tuhan atasmu. Kalau kau mengikuti prinsip-prinsip Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Terutama saat kau mengikuti Tuhan. Tidak ada yang bisa bertahan melawan-Mu. Hari ini. Hal yang sama Tuhan sedang mengatakan. Jadi menjadi kuatlah. Dan beranilah. Jangan takut. Jangan tawar hati. Baca Alkitab. Dan ikutilah. Dan jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Maka kau akan berhasil. Dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan engkau lah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan. Kami telah melihat Musa dan Joshua. Kami tahu. Kami adalah penerus Tuhan Yesus. Engkau mengatakan. Engkau akan senantiasa menyertai kami. Seperti hal yang engkau janjikan kepada Joshua. Tuhan bersertalah dengan umatnya. Saat mereka menantikanmu. Buatlah mereka menjadi kuat. Dan buat mereka menjadi berani. Kira yang roh kudus mengajar mereka. Dan memimpin mereka dalam segala sesuatu. Sehingga apapun yang mereka lakukan berhasil. Kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu. Dimuliakan dibesarkan namamu. Hal-hal yang tak berguna yang menentang umatmu. Kami tak ikat kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penyakit yang tak berguna. Setiap penyakit yang tak berguna. Setiap hal-hal yang bekerja menentang mereka. Kami tengking dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Lepaskanlah mereka. Saat mereka mempersiapkan hari ketiga. Mereka akan menyeberang menuju kebebasan. Mereka akan memperoleh berkatku. Dan memperoleh apa yang kau janjikan. Dengan nama Tuhan Yesus. Kami klaim. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang saatnya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan layak menerima yang terbaik dari kita. Karena Tuhan lebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Yaitu Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Tuhan menghargai semua yang terbaik. Karena Tuhan memberikan yang terbaik dari kita. Yang terbaik dari kita. Yang terbaik dari Tuhan Yesus. Yang terbaik dari kita. Yang terbaik dari kita. Sebel memberi. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa untuk persembahan. Mereka memberikan kepadamu Tuhan yang maha besar. Tuhan sesuai dengan kekayaanmu. Berkatilah mereka. Dan buatlah mereka berhasil. Dalam bisnisnya. Dalam pekerjaan. Dan apapun yang mereka lakukan. Seperti hal yang kau memerintahkan kepada Yesus. Engkau akan memberkati mereka. Tuhan bersertalah dengan mereka. Jauhkan mereka dari hal-hal yang pemborosan. Hal-hal yang tak berguna. Lindungi mereka. Dan berkati. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan ingin memberkati. Backlap ke-lalu cabang, Shikur. Sekali aku jadi Shikur. Ada paham yang puluh. Semangkau yang layak. Setelah kata-kata-kata. Bunga nama Tuhan Yesus kami berdoa. Takir paham bersalah. Tinggikan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan balap ke-lalu. Bawa ke-lalu. Sekali lagi. Sekarang putih selalu hanya bagi putuhlah Sekarang putih selalu hanya bagi putuhlah Sekarang putih selalu hanya untuk luar Untuk kau memisuh, ternyata menutupu Dan ternyata menutupu Ini kita sama Selamat malam, aleluia, selamat malam, aleluia, aleluia, aleluia. Selamat malam, aleluia, selamat malam, aleluia, 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 ale Soranglah, Aleluya, Soranglah, Aleluya, Aleluya Soranglah, Aleluya, Soranglah, Aleluya Mari kita terima berkat Tuhan Kiranya berkat Abraham Berkat Isaac Berkat Israel Menyertai setiap kita Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu Kiranya Tuhan memberi kesehatan dan umur panjang Kiranya Tuhan memperkuatmu Kiranya Tuhan memperlengkapi kau Dan menyertaimu Untuk membuatmu sukses Dan untuk menjadi berkat bagi yang lain Kiranya kasih dari Bapak kita di surga Kemurahan dan namanya sejahtera dari Tuhan Yesus Pimpinan dan bimbingan Rok Tuhan Menyertai setiap kita Dan menyertai orang kudus di seluruh dunia Sampai kedatangan Tuhan Yesus Amin, amin Tuhan Yesus berkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!